Intro Selasar atap tower bursa efek Indonesia di kawasan Jendral Sudirman, Jakarta Selatan roboh seketika. Detik-detik robohnya selasar atap tower bangunan tersebut, terekam dalam kamera CCTV yang ada di dalam gedung. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti robohnya selasar tersebut. Kini areal gedung bursa efek Indonesia sudah dikosongkan dan hanya tampak sejumlah petugas keamanan dan polisi yang berjaga. Petugas kepolisian juga melarang sejumlah karyawan yang hendak masuk untuk melihat kondisi gedung. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompes Pol Argo Yono menerangkan menduga insiden ini memang murni kecelakaan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setio Wasisto yang mengecek lokasi kejadian juga menjelaskan polisi sedang menyelidiki lebih lanjut penyebab insiden tersebut. Kabit Humas juga mengatakan bahwa insiden ini bukan bahan peledak atau bom. Ini tower dua, adanya lantai yang tutup. Saya minta ini rekan-rekan dalam pencatat perilis nanti tolong jangan salah. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.